Phantom C dari belakang mulai maju 3 martizi cukup low. Oh, out charge-nya Konek ada satu member dan raflehnya. Dengan Fatalink-nya mampu melakukan clutch moment. Satu tuker satu, Joey proaktif. Tidak man, ini sudah mulai turtlenya. Akankah dipaksa kontes? Oh, Tarence Reject Konek, Joey mendapatkan turtel retribution-nya. Dan feather airstrike dari belakang membantu damage. Speechless mendapatkan satu, Melissa. Besar, untuk Fatalink bisa dilancarkan seperti sekarang. Lihat Rampisi aja. Dari belakang, mulai mengincar satu ke stun. Dan Fatalink konek, eh daman mendapatkan turtel. Degio bagian belakang. Oh, Wakhaji-nya tertangkap begitu saja. Di Morik Force dibuka. Kon banget untuk pendekar kecuali tadi di arah early gamenya tuh, kan. Informasi, Leo Mord berada di bagian bawah. Tampaknya pendekar langsung gas, begitu saja. Flicker Fatalink kena dua dan langsung Wakhaji hilang begitu saja. Key berhasil dibalaskan. Tetapi di bagian... Lagi, speedless dari tadi belum tumbang sama sekali nih. Dan bahkan asisnya ini sudah sampai ke angka hampir 90%. Tapi balik lagi dengan ada desaikin inisiasi juga datang kepada Marzi. Dan itu dia Fatalink lagi. Dan lagi keluar lagi dengan kombo ada Vetter Esrek. Membuat dua kombo speedless dan juga Rafflesia ini. Menjadi bunga yang sangat indah untuk teman-teman dari pendekar esports. Dan bahkan Lord pun juga langsung terus masuk ke depan sana. Dan di belakang sana, Roundal pun melakukan sekuat tenaganya. Untuk menghilangkan beberapa minion tapi tidak kuat. Dan pada akhirnya minion pun telah masuk ke dalam teman-teman dari asmi esports. Ditahan abis-abisah dengannya di wall dari Grok. Dan itu pun tidak cukup untuk menahan kekuatan pendekar di game pertama match keempat kita hari ini. Pendekar Esports mengamuk setelah menit ke 7, menit ke 8. Mereka benar-benar...